Kami di sini sebagai bentuk solidaritas terhadap apa yang dilipat teman kami, yaitu saudara Rani, yang merupakan wartawan Jambi Jepangden, yang pada tanggal 11 Agustus terjadi insiden menghalang-halangin kejadian tentang insiden secara demologis terhadap dia yang seorang wartawan Jepangden. Karena itu, kami dari teman-teman semua di sini telah diskusi selama dua hari, terakhir tadi kami didesak oleh teman-teman, dan sudah mendatangi juga Sekretariat Aji Kota Jambi, supaya ada tikam dari Kampulda Jambi dalam hal ini. Karena kita tidak ingin kasus ini kemudian terulang kembali, walaupun dulu pernah kejadian juga, dan kita berharap ini tidak terulang kembali, dan bisa jadi, dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum polisi yang kemudian bekerja arogan. Sekretariat Aji Kota Jambi, dan menyatakan yang mohon maaf kepada wakil, ini bukan maunya kita namun tetap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, itu kita proses khusus anggota yang diduga terlibat narkoba pada saat itu itu sekarang ini sedang diperlisai jenis terbukti pidana tanjur pidana tidak terbukti pidana, pelanggaran menembuh ini kita beratnya, kita berat anggota BORI yang mengangkat nah ini kan beberapa anggota dari hasil pekerjaan sementara anggota ini anggota muda-muda yang baru-baru yang mungkin belum mengerti tentang masalah undang-undang PES jadi sudah saya sampaikan dari langsung namun ini tetap tetap ya, terus kecil pun pelanggaran anggota, itu tetap diperiksa oleh KOPAP nah itu saya ingin saya khusus khawatir kita kemudian sudah persentus antalah pelanggaran anggota tetap diperiksa oleh anggota seperti ini kita tahu dan ini terlalu banyak yang memberikan selamat menikmati